Kami dari kelas 12 Sipadua, pada saat ini kami akan melakukan percobaan mengenai self-portal. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan adanya energi listrik yang dihasilkan dari reaksi kini. Dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan kali ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menggunakan portmeter dan kabel portmeter untuk mengukur tegangannya. Kemudian kita akan menggunakan batang tembaga dan lempeng seng. Sebagai elektrodanya. Kemudian kita akan menggunakan alligator clip untuk menghubungkan antar elektroda tadi. Kemudian bahan yang akan digunakan, kita akan menggunakan gelas sebagai medianya. Dan juga kita menggunakan Coca-Cola sebagai bahannya. Apa pertanyaan yang dilakukan adalah menuang minuman berkarbonasi ke masing-masing gelas. Selanjutnya menancapkan masing-masing elektroda ke alligator clip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mencoba mencoba masing-masing elektroda ke masing-masing gelas. Setiap ujung diberikan elektroda tunggal yang akan dihubungkan ke portmeter. pengukuran dengan portmeter diperoleh hasil tegangan yang terbentuk sebesar 4,5 volt. Berikut ini adalah pengujian rangkaian terhadap lampu. Hasil analisis dari percobaan kali ini adalah tembaga yang berperan sebagai katoda dan seng yang berperan sebagai anoda. Katoda adalah yang bermuatan positif dan anoda adalah yang bermuatan negatif. kemudian katoda yang mengalami reduksi dan anoda yang mengalami oksidasi sehingga terjadi aliran listrik perpindahan elektron dari anoda ke katoda. Jadi kesimpulan pada percobaan sel-volta kali ini adalah minuman berkarbonasi mengalami ionisasi sehingga menghasilkan arus listrik. Sekian dari percobaan kali ini. Terima kasih. Terima kasih.